Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua ya buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Tidak luput secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana disini kalau kita lihat secara bersama-sama Untuk market capnya masih sama seperti tadi siang ya Di presentasi 1 triliun 70 bilion Dan disini untuk bitcoin dominance ada sedikit penurunan 0,1% Karena berada di area 50,2%an teman-teman ya Dan untuk nilai ketakutan dan ketamakan atau fear in grade-nya teman-teman Fear in grade ya Ini berada di area 43 masih dalam range netral Dan kalau kita lihat untuk presentasi harga bitcoin dan altcoin Masih sama saja belum ada perubahan yang terlalu signifikan Belum ada kenaikan yang impulsif Belum ada penurunan yang membuat panik juga gitu teman-teman ya Nah jadi disini ada skenario teman-teman ya Suatu skenario yang mungkin ini akan membawa ledakan terhadap bitcoin dan altcoin Yang mungkin bisa membawa dalam presentasi alt session juga teman-teman ya Semoga saja oke ya Jadi sebelum kita lanjut jauh membahas lebih detailnya lagi teman-teman ya Kita lihat dulu untuk presentasi ini Nah yaitu tentang bitcoin circle of dominance teman-teman Sebenarnya sempat ya sering kita bahas juga Cuma dari beberapa rekan-rekan masih ada yang nyayal juga Masih ada yang bertanya juga Masih ada yang belum paham juga ya Jadi kita ulik sebentar ya Sebelum kita menuju pembahasan yang jauh lebih mantap jiwa lagi Karena memang akan ada skenario nih Yang mungkin ini yang akan digoreng nih untuk menaikkan harga daripada cryptocurrency Nah kalau kita lihat saat ini presentasi daripada bitcoin circle-nya teman-teman Of dominance-nya ini teman-teman ya Dimana kali ini teman-teman kita berada di bitcoin dominance dalam keadaan naib ya Dalam keadaan naik dan bitcoin price-nya teman-teman Atau bitcoin yang kita lihat di market saat ini dalam kondisi down atau penurunan ya Maka disini teman-teman terjadilah altcoin yang dinamakan dump Terbukti kemarin ya kan setelah bitcoin dominance ini naik sampai level 50,3%an Disitu ya bitcoin turun altcoin itu turun juga Terpantau saat ini juga masih dalam kondisi turun ya kan Siba di bawah level kepala 7 turun lagi ya kan Altcoin lainnya juga pada turun lagi Jadi kita berada di fase titik kedua Yaitu dimana bitcoin dominance dalam prima keadaan yang naik Bitcoin dominance naik Bitcoin price-nya down Dan disini altcoin price ini yang mengalami down atau dump teman-teman ya Sampai sini paham ya kenapa altcoin gak naik-naik Ya karena saya sering nyenggol gitu Bitcoin dominance itu seperti apa ya Nah kalau kita lihat disini teman-teman Skenario yang mungkin bisa membawa ledakan harga terhadap cryptocurrency Kita lihat kesini Nah informasi yang pertama yang cukup menarik nih teman-teman Datang dari bitcoin LFG nih teman-teman Jadi menurut Stephen Schoenfeld Ya mantan direktur pelaksana di BlackRock Dia yakin ini SEC akan menyetujui pendaftaran ETF spot bitcoin pertama Dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan teman-teman ya Kalau jangka waktu 3 ya 3 bulan nih kita ambil cepetnya itu 3 bulan ya mungkin di akhir tahun ini ya kan Itu bisa di ACC Tapi kalau kita ngambil kesimpulan 6 bulan teman-teman berarti nanti di awal-awal 2024 Sebelum halp Apa sedelum ya halping daripada bitcoin teman-teman ya Yang dimana ini bisa membawa presentasi harga daripada bitcoin mengalami lonjakan harga dan impactnya terhadap altcoin teman-teman yang akan mengalami lonjakan juga Dan yang berikutnya teman-teman dimana bitcoin dapat melihat masuknya dana hingga 17,7 triliun dari investor institusional menurut mantan manager BlackRock Yang mempergerakan bahwa spot bitcoin ETF akan segera disetujui di Amerika Serikat Nah ketika bitcoin spot ETF ini disetujui teman-teman ya Nah disini diperkirakan akan ada ya ini dari institusional ya menurut mantan manager BlackRock Itu sekitar 17,7 triliun ya dari investor institusional ya kan Ini akan masuk ke dalam bitcoin spot yang dimana ini nanti tentunya BlackRock sendiri teman-teman akan menyediakan price daripada bitcoin itu sendiri ya bitcoin nyatanya ya mereka mungkin ngambil dari miner ya setelah miner gak bisa mencukupi Maka dia akan ngambil dari sektor pertukaran seperti sentralisasi exchange teman-teman ya Entah ngambil dari coinbase karena kerjasamanya sama coinbase ya teman-teman seperti itu oke Dan mungkin yang akan menjadi bahan gorengan berikutnya yang bisa membawa presentasi harga daripada alcoin dan bitcoin ini mengalami kenaikan Ya mungkin dengan adanya perang yang terjadi hamas dengan Israel teman-teman yang dimana ini kan US ya ini juga ikut menyertai dukungannya terhadap Israel Hal dimana pastinya dia menyokong persenjataan lah ya dan pendanaan nah itu juga akan menjadi bahan gorengan yang dimana Itu akan mendesak daripada US untuk mencetak lebih banyak uangnya dan inflasinya membengkak nilai dolar menurun price index emas dan bitcoin ya atau alcoin atau cryptocurrency lah ya Emas dan cryptocurrency ini yang akan mengalami kenaikan ya teman-teman seperti itu dan itu bisa menjadi bahan gorengan juga teman-teman ya Nah informasi berikutnya datang dari bitcoin archive teman-teman dimana dia nge-tweet nih ya Hanya di fakta bahwa SEC secara aktif melibatkan penerbit wishpot bitcoin pada permohonan mereka saat ini yang belum pernah terjadi sebelumnya Yang dimana kami pikir penolakan tidak mungkin terjadi adalah dan memiliki peluang 75% untuk disetujui pada akhir tahun ini senior ETF Bloomberg analis Eric Palkunas Nah jadi menurut si bitcoin archive ini teman-teman ya untuk bitcoin spotnya sendiri kemungkinan 75% di akhir tahun ini akan disetujui oleh SEC Dimana hal ini ya bahwasannya SEC secara aktif ini melibatkan penerbit wishpot nih untuk bitcoin spotnya ya pada permohonan mereka saat ini Mantap jiwa ya semoga saja teman-teman Dan disini teman-teman masih dari bitcoin archive ya dia juga nge-tweet nih bahwasannya manager aset ya senilai 4,3 triliun US dollar Fidelity mengatakan bitcoin adalah uang yang paling aman terdesentralisasi dan sehat dibandingkan dengan aset digital lainnya Oke ya jadi kemungkinan besar dari Fidelity sendiri teman-teman sekitar 4,5 triliun US dollar teman-teman ketika pengajuan ETF supportnya ini disetujui Maka dari Fidelity ini mungkin akan menggelondorkan dana sekitar 4,5 triliun nih untuk mengambil atau membeli bitcoin gitu teman-teman Intinya gelondoran dana tersebut masuk ke dalam bitcoin dan perlu kalian ingat juga 2024 itu adalah halving daripada bitcoin Yang dimana terjadi juga tahun 2024 itu adalah pemilu teman-teman ya pemilu pemilihan presiden yang dimana politik-politik pasti bersarangan Ya biasanya sih ya ketika hal tersebut terjadi kalau kita ngamati siklus 5 tahun yang lalu ya kan ketika pemilihan presiden Ini cryptocurrency mengalami lonjakan harga dan semoga saja teman-teman ya ini momennya pas dimana 2024 halving Dan ada momen pemilihan presiden yang dimana sebagian kandidat calon presiden ini pro dengan kripto teman-teman mantap jiwa ya Nah mungkin itu beberapa faktor kecil ya teman-teman yang bisa membawa ledakan harga terhadap bitcoin dan altcoin teman-teman Yang dimana ya masih banyak juga sih faktor-faktor pendukung lainnya cuman ya kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa Saya kira ketika bitcoin ETF spot ini disetujui teman-teman akan terjadi lonjakan harga yang cukup menakjubkan menurut saya Karena gelonturan dana yang siap untuk dimasukkan ke dalam sektor digital cryptocurrency gak main-main jumlahnya Oke jadi mungkin ini sedikit informasi semoga membantu dan salam cuan